Dua buah truk dan satu bus terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Nasional Kecamatan Jatiroto, Lumajang, Jawa Timur, Rabu 23 Oktober 2024. Akibat kecelakaan itu, satu sopir truk meninggal di lokasi kejadian usai terjepit bagian depan truk. Sedangkan dua penumpang bus mengalami luka-luka yang cukup serius. Kecelakaan itu bermula saat sebuah truk bermuatan pakan ternak melaju dengan kecepatan penuh. Truk tersebut melaju dengan kencang berniat untuk mendahului truk bermuatan tebu yang berada di depannya. Namun saat hendak menyalip, tak diduga ada sebuah bus yang melaju dari arah berlawanan sehingga menyebabkan benturan yang cukup keras. Akibat kejadian itu, dua truk terjun ke parit dan truk yang mengangkut pakan ternak remuk pada bagian depan. Sedangkan bus yang ditabrak mengalami hancur pada bagian depan dan belakang. Pertama yaitu letepu dari arah Lumacang menuju Jember. Kemudian didahului oleh terbur batasetrat di jalan pelikung. Kemudian dari arah Jember menuju Lumacang ada sebuah bus kecepatan sedang. Karena tidak bisa menghindar, akhirnya bus ke arah kiri, terjadi benturan dan mengenai badan belakang bus. Satu korban meninggal dan dua luka-luka dibawa ke rumah sakit jadi roto Lumacang. Terima kasih telah menonton!